Berarti ada 30 orang yang mencabuli si Teresa Dipaksa untuk berhubungan badan dengan hewan Deninnya itu disuruh dimakan Hai nerds, welcome back to my channel, Carmela Christie Balik lagi bersama dengan gue di segmen CSI Crime, Conspiration, dan Creepy Story Investigation Di video kali ini gue akan bahas mengenai sebuah kasus yang terjadi Sudah lama banget tahun 1989 Dan kasus ini adalah kasus kelompok pemujaan setan Wuh gila kan Dengar kata setan kayak udah merinding Nah sebenarnya kenapa gue mau ngebahas ini sekarang Karena gue ini baru aja nonton film dokumenternya Dan ternyata ketika gue nonton itu gue tuh merinding banget Karena gue ngerasa bahwa ini adalah salah satu kasus yang terkeji lah Yang gue pernah denger gitu ya Dan kasus ini tuh menurut gue sangat tidak manusiawi Seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton Gue bakal kasih disclaimer dulu bahwa gue akan menggambarkan Dengan secara vivid mengenai kekerasan seksual Dan juga hal-hal yang mungkin agak keji ya Jadi kalau kalian mungkin secara mental gak kuat Atau secara Apa? Secara pikiran juga gak kuat Bisa muntah atau segala macem Ya kalian skip aja Oke? Buat kalian makhluk-makhluk yang penasaran Langsung aja kita mulai Kasus ini terjadi di tahun 1989 Ada yang udah lahir atau belum nih? Karena udah lama banget nih 31 tahun yang lalu Nah ada seorang gadis namanya Teresa Dia saat itu berusia 15 tahun Dan dia sudah mengalami kebejatan lah ya Kebejatan dari kelompok pemuja setan ini Selama 12 tahun berturut-turut Dan ternyata salah satu anggota keluarganya sendiri Yaitu neneknya Itu adalah anggota si pemuja setan ini Jadi kalian gak kebayang ya Ini nenek gue sendiri ternyata adalah anggota si pemuja setan Nah si Teresa ini pada usia 2 tahun Dia tuh memang dititipkan ke neneknya Kenapa? Karena orang tuanya si Teresa ini kan bercerai Jadi mereka ini merasa bahwa mereka gak sanggup untuk mengurus anak Mungkin aja Mungkin aja pada saat mereka punya Teresa ini Mungkin masih terlalu muda ya Jadi mereka gak sanggup Akhirnya dititipkan lah sama si neneknya Teresa ini Teresa manggil neneknya ini Nen Jadi ini udah biasa banget Memang kalau kalian yang belum tau di luar negeri Biasa mereka manggil neneknya tuh kalau gak nenek Atau nen Atau ya granny Atau biasa paling sering adalah nen Nah si nen ini usianya 61 tahun pada saat itu Tapi dia ini juga adalah seorang pemuja setan Dan dia sering banget ngadain ritual-ritual di rumahnya sendiri Harusnya kan rumah nenek itu Kalau gue dulu kebayang nenek gue sendiri Itu kan ya sosok yang hangat gitu ya Ke rumahnya juga rumah yang hangat Yang aman harusnya buat cucu-cucunya Tapi ternyata rumah yang hangat itu menjadi Tempat penyiksaan secara psikis, mental ya kan Dan fisik ya kan Bagi si Teresa yang usianya saat itu masih belia Di film dokumenter yang gue tonton Si Teresa ini kan ngaku bahwa dia dipaksa Untuk menjadi budak seks Untuk para anggota pemuja setan Selama 12 tahun Teresa bilang kalau selama 12 tahun tersebut ya Selama ritual Orang-orang yang ada dalam ritual itu diharuskan Memakai Teresa menjadi budak seks Jadi memang mereka itu diharuskan Untuk menjadikan si Teresa Sebagai budak seksnya mereka Ya seks slave istilahnya Kalau waktu mereka lagi bikin ritual skala kecil Ya sekitar ada 20 orang tuh yang mencabuli si Teresa Kalau dalam ritual yang skalanya besar Berarti ada 30 orang Yang mencabuli si Teresa Ya ini pemerkosaan massal namanya Kalau menurut gue Nah yang ngebuat gue sedih banget nih Saat gue lihat waktu di dokumenter tuh Teresa ini ngaku bahwa ternyata dia itu dipaksa sama neneknya Untuk melakukan oral seks Anal seks ya kan Namanya juga budak seks ya kan Jadi dia memang dipaksa lah sama si neneknya ini Untuk jadi budak seksnya 20-30 orang ini Nah yang ngebuat sedih Waktu si Teresa ini dilecehkan sama banyak orang ini Neneknya ya Jadi lu kebayang ya Kalau lu jadi Teresa Saat lu dilecehkan Neneknya ada disana Dan dia cuma ketawa Terus neneknya juga Itu-ituan sama orang lain Yang ada di ruangan situ Nggak cuma berhenti disitu Teresa juga ngaku Kalau dia dipaksa untuk berhubungan badan Dengan hewan Jadi bukan cuma manusia Tapi sekarang hewan juga Ini Ini adalah yang sebenarnya benar-benar Hurtwrenching buat aku Unbelievable banget lah Dan ini hampir membuat gue menangis Ketika gue Nonton film dokumenternya Karena si Teresa ini dari kecil Udah dipaksa untuk aktif secara seksual Tentunya dia pasti pernah hamil Dan ternyata dia memang sudah pernah hamil 7-8 kali Anak kecil udah pernah hamil 7-8 kali Oh my god Dan dari 8 kehamilan Dia hanya berhasil menyelamatkan 1 bayi saja Jadi dia sekarang kondisinya tuh Dia udah punya anak 1 Kan semuanya tuh harus diaborsikan Nah janinnya itu Disuruh dimakan Dipaksa sama neneknya Untuk dimakan Anak kamu sendiri Dipaksa untuk aborsi Terus disuruh makan Dan yang makan itu bukan Teresa doang Tapi ke seluruh anggota Pemujaan setan tersebut Jadi itu dimakannya rame-rame Kalau kalian mungkin pernah Nonton film thriller Atau horror Tentang pemujaan setan Kan suka ada tuh Ya kan di film-film Kan selalu ada unsur pengorbanan manusia tuh Jadi ada manusia di persembahkan di altar lah Atau mungkin Di Manusia dibunuh Ya kan Atau diminum darahnya Ada tuh kan Sebenarnya ini hampir persis lah Sama kasusnya Teresa ini Di umurnya yang masih muda Si Teresa ini udah menjadi saksi kejahatan-kejahatan tersebut Jadi ada satu hari Seorang gelandangan Itu Dibawa masuk Ya Tapi keliatan Kayaknya dia ini udah dikasih obat Mungkin dikasih obat Atau mungkin dimabokin Atau gimana Karena Kayak hyper Ketawa-ketawa Ya kan Saat lagi nge-fly gitu Tiba-tiba tenggorokannya digorok Waktu tenggorokannya itu digorok Itu bukan cuma digorok doang Tapi tenggorokannya itu Terus digorok Terus dibelah Sampai ke perut Oh my god Aku lemes semua ranganya ya Lemes Teresa itu menyaksikan bukan cuma hanya satu pembunuhan Tapi Ada banyak banget nih korban-korban selama dia Dipaksa jadi budak seks yang di tempat ritual tersebut Itu banyak banget tuh korban-korban pembunuhan Jadi bukan cuma gelandangan yang jadi korbannya mereka Tapi juga Kadang ada bayi Ada balita Ya kan Pokoknya ada macam-macam random aja Mereka ngambil korban tuh random aja gitu Pokoknya itu semua diculik Dibawa ke situ dan di Menurut aku ya itu dibunuh gitu kan Untuk ritual si pemujaan setan tersebut Semua korban tersebut itu ditaruh di sebuah bathtub yang berukuran besar Nah Karena saking banyaknya korban-korban tersebut Itu sampai keluar busanya Nah busanya tuh mungkin kayak lemak-lemak Kalau kalian pernah Ini aku gak enak ya Abis ngomongin soal ini Terus ngomongin soal makanan Tapi ini supaya kalian bisa dapat lah ya Gambarannya Jadi kalau kalian pernah makan Di grill-grill gitu Kayak Jangan sebut merek lah ya Kalau yang tempat goreng-gorengan Eh grill-grill Panggangan-panggangan gitu Kan ada suka tuh dilapisin lemak tuh Di penggorengannya tuh kan Terus udah gitu Dagingnya kan ada kayak Berbusa-busa gitu Nah Saking banyaknya Mayat-mayat yang ditumpuk disitu Di bathtub yang gede itu Jadi sampai keluar busanya Nah si Teresa ini disuruh ngosek nih Dikosek bathtubnya itu Itu sampai Bathupnya itu bau banget Dan berlumuran darah Sama daging-daging manusia Aku rasa ini mungkin udah kayak Ada dimutilasi ya Kalian kebayang aja Kalau tenggorokan Terus udah gitu dibelah Sampai ke perut Itu kan pasti isinya keluar-keluar Kemana-mana gitu kan Jadi itu mungkin Udah darahnya kemana-mana Pokoknya lemes banget deh Aku ceritain ini Tapi Kira-kira seperti itu Itu sadis banget Dan ini adalah Hal-hal yang Teresa alami Hari demi hari Selama 12 tahun Dan Teresa bilang bahwa Hal-hal tersebut kayak Jadi budak seks Kemudian ritual-ritual Yang ada Korban-korban manusia tersebut Ini semuanya dilakukan Just to please the devil Dan si Teresa bilang bahwa Siapa sih devilnya itu Siapa sih setan itu Ternyata kembali Nama yang telah kita kenal Dan lumayan terkenal Yaitu si Mas Lucy Alias Lucifer Tak tanggung-tanggung nih Katanya si Teresa Ternyata orang-orang yang berada Di balik pemujaan setan tersebut Adalah orang-orang yang mungkin Punya andil di dalam society ini Ya kan Jadi Bukan orang-orang biasa lah Orang-orang yang Ada duit Karena kenapa Waktu si Teresa ini Terutama yang si Gelandangan yang tadi gue bilang itu Itu ternyata kejadiannya itu Ada di sebuah istana Jadi Si Biasanya mereka ritual itu Gak cuma di rumah neneknya Tapi mereka pernah dibawa Ke satu istana yang gede banget Udah pasti dong Kalau misalnya Punya istana ya Castle A castle gitu Itu udah pasti Gak mungkin orang miskin Atau orang yang gak berduit Itu udah pasti orang kaya ya kan It's a castle gitu kan Jadi dibawa ke sebuah castle tersebut Dan kemudian baru dilakukan ritual pembunuhan tersebut Ya kan Jadi Ada kemungkinan mungkin ini Seperti teori-teori illuminati Atau teori-teori Secret society lain Yang ternyata Orang-orang Anggota Atau anggota-anggotanya Ternyata mempunyai Andil besar dalam society Atau orang-orang penting Yang ada di dunia ini Si Teresa ini Karena sudah dari kecil Dia mengalami hal tersebut Ya kan Dia merasa bahwa Mungkin hal-hal ini adalah Hal-hal yang normal Karena ini mungkin Adalah sugesti Ataupun doktrin Yang dicekokin terus nih Sama neneknya ke dia Kembali lagi Bahwa Teresa ini dititipkan Sama neneknya dari usia 2 tahun Jadi itu masih terlalu kecil Untuk dia tahu bahwa ini ada salah Ini benar Ini normal Ini gak normal Akhirnya Teresa nyoba Untuk lepas dari neneknya Teresa berusaha untuk kabur Tapi Digagalkan sama Angkelnya Atau sama pamannya Si pamannya Ini aku yakin lah Pamannya ini pasti juga Salah satu Anggota si Pemujaan setan nih Karena Si pamannya ini Selalu aja bisa Nangkep si Teresa Dan kemudian Bawa kembali si Teresa Dan mereka tuh Selalu mengancang Kalau Teresa kabur Nanti anaknya bakal gue bunuh Istilahnya seperti itu Jurnalis yang mendokumentasikan Kisah Teresa ini Tentunya pengen cari tahu dong Karena kisah ini Terlalu kejam Dan terlalu Sadis Terlalu sadis Untuk bisa dipercaya juga Apakah mungkin Neneknya dia sendiri Bisa melakukan hal yang Sekeji itu Sama cucunya Dan juga ini dibantu Sama pamannya Ya kan ternyata Akhirnya Si jurnalis ini Mencoba mencari tahu kebenaran Dia Menghayar Sikiater Untuk Memeriksa Keadaan Si Teresa Baik dari Psikologisnya Maupun secara fisik Karena kalau misalnya Dia menjadi budak seks Pasti secara fisik Akan terlihat Nggak mungkin Nggak ya Kalau kalian yang udah dewasa Kalian pasti tahu Kalau menjadi budak seks Atau korban-korban Pemerkosaan terima Pemerkosaan masal Dan dilakukan berulang-ulang kali Terus kemudian Dia keguguran Berkali-kali Itu pasti ada bukti fisik Yang tersisa Di dalam tubuhnya Si Teresa Ya kan Nah Akhirnya Si peskiater tersebut Mengeluarkan report Ya kan Ternyata secara medis Teresa Terbukti memiliki Bekas-bekas kekerasan seksual Yang terjadi pada tubuhnya dia Secara psikologis Juga Dijelaskan bahwa Teresa itu Tidak mungkin mengada-ngada Atau membuat-buat Atau mengarang cerita ini Ya kan Karena dia ini memang saat itu Masih belia sekali Dan ternyata Kasus ini juga menarik Seorang kriminologis Yang bernama Si Ray Wire Ya kan Nah Si kriminologis ini Mengatakan bahwa Si Teresa ini memang Gak mungkin Mengada-ngada Karena dia ini sudah mengurusi Berbagai macam Kasus Pemujaan Atau kekerasan seksual Yang dilakukan oleh Pemujaan setan Sekitar 21 kasus Yang dia udah tangani Dan Dia bilang bahwa Kira-kira ciri-cirinya Hampir serupa Kejadian-kejadian yang terjadi Juga hampir serupa Jadi tidak mungkin Si Teresa ini mengada-ngada Karena Teresa saat itu Usianya masih belia Masih remaja Dia gak mungkin Ini Harus kalian ingat ya Hal ini terjadi di Tahun 89 ya Bukan kayak sekarang Yang Google udah Udah kemana-mana Kita semua bisa Search informasi Udah tersedia Di mana-mana Ini Gak mungkin Dia tau lah Dan bisa menjelaskan Sedetail itu Ada satu kesamaan Yang cukup unik Yang mungkin Informasinya Tidak menyebar Di mana-mana Kesamaan yang unik Tersebut adalah Biasanya Anak-anak Yang dijadikan Korban Kekerasan seksual Dalam hal satanisme ini Biasanya Banyak dari mereka Itu sengaja Ditaruh di dalam Sebuah peti Yang isinya bisa Sesuatu yang menakutkan ya Contohnya kayak Labelaba Ular Ya kan Ataupun kadang-kadang Ditaruh kotoran manusia Itu memang Kurang ajar banget Bener-bener ya Nah ternyata hal ini Juga dialami oleh si Teresa Jadi dia ini cerita sama ibunya Kalau dia ini sering Ditaruh di dalam peti Terus diisi sama cacing Sama ular juga Terus di kunci Aduh Ini memang bener-bener penyiksaan banget ya Sama anak-anak Itu Si Wire ini juga nambahin bahwa Dari kasus-kasus yang dia temuin Anak-anak usia 4-6 tahun Yang mempunyai kisah serupa dengan Si Teresa ini Gak mungkin dia bisa Ngada-ngada mengenai cerita ini Gitu loh Ini Anaknya masih kecil banget 4-6 tahun gitu Kamu umur 4 tahun atau 6 tahun Gak mungkin mimpi Atau mungkin Ngerang-ngerang cerita Dengan detail yang seperti ini ya Akhirnya Teresa Dia bisa memperbaiki kembali hidupnya Dia bisa menata kembali hidupnya Dia sekarang sudah berada bersama dengan ibunya juga Tentunya ini pasti nyampe ke polisi ya Karena ini sudah menyangkut Kekerasan seksual Kemudian ada Bahkan ada pembunuhan Ya kan dan lain-lain Nah polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka Termasuk neneknya Teresa sendiri Dengan Dakwaan Pemaksaan aborsi Persengkokolan Pemerkosaan Dan juga polisi menjatuhkan dakwaan yang sama Terhadap 4 orang lainnya Kasus ini mungkin susah dipercaya Karena ini terlalu sadis Dan terlalu keji Dan terlalu bengis Untuk terjadi dalam kehidupan kita Apalagi ini adalah Kasus yang terjadi Dari sanak saudara sendiri ya kan Dari nenek kepada cucunya Kemudian ini juga menyangkut ritual Pemujaan setan lah ya kan Kemudian ada Korban-korban kekerasan seksual Yang begitu Begitu sadis lah Udah gak terlalu kebayang Kita kayak gimana Itu rasanya jadi budak seks ya kan Nah Tapi Ini betul-betul terjadi Dan ini bisa saja terjadi Di tengah-tengah kita Buktinya banyak juga Kalau kalian research Mungkin di Youtube Ataupun di Google Itu ada kesaksian-kesaksian Dari mantan Gereja setan lah Atau mantan pemujaan setan lah Ritual-ritual ini memang Benar-benar terjadi Nah Kalau kalian yang menonton Video ini Ternyata pernah mendengar Atau bahkan Mengalami kejadian ini Atau kalian menjadi korban Dari kejadian-kejadian Seperti ini Kalian bisa Tinggalkan komen di bawah ini Oke Sampai disitu dulu Buat kalian makhluk-makhluk Penasaran lainnya Kita bisa Kembali lagi Ke video berikutnya Stay tuned And see you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.